Pilih ini, Kim Jong-un bertemu dengan Putin di Rusia. DPR Amerika Serikat memulai penyelidikan untuk memakzulkan Job Aydat. Banjir Libya memakan 11.300 korban jiwa. Kongres Meksiko pamerkan jasad Aryud. Kembali lagi, sawal gue Nadira di last week, konteks minggu kedua September. Jadi, beritambit besar minggu ini adalah pertemuan Kim Jong-un dengan Vladimir Putin. Jadi, Kim Jong-un melakukan kunjungan ke Rusia dan juga menandakan kunjungan pertama Kim Jong-un ke luar negeri sejak 2019 lalu. Kedatangan Kim Jong-un ini mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi, apa sih sebenarnya yang dibahas dari pertemuan ini dan apa indikasinya terhadap hubungan kedua negara dan juga dengan negara lainnya? Banyak pihak yang menyebut bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan kerjasama militer. Hal ini karena Rusia membutuhkan suplai senjata. Sedangkan, bagi Korea Utara, mereka akan diuntungkan dengan adanya suplai makanan, pupuk, dan juga senjata dari Rusia. Merekspon pertemuan ini, Amerika Serikat menuding bahwa pertemuan ini dilakukan untuk adanya transformasi senjata antara Korea Utara dan juga Rusia yang akan digunakan dalam perang Rusia dengan Ukraina. Hal ini jelas melanggar resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Terlepas dari kesepakatan yang dicapai, pertemuan ini menandakan semakin dekatnya hubungan kedua negara yang menganggap Amerika Serikat sebagai musuh bersama. Keduanya memiliki pentingan untuk melawan Amerika Serikat, sedang berada dalam sensasi ekonomi, dan juga berpotensi menjadi seputu dalam hati-hatinya terhadap Amerika Serikat. Berita besar lainnya di minggu ini adalah penyelidikan pemakzulan Joe Biden oleh DPR Amerika Serikat. Jadi pada tanggal 11 September lalu, Ketua DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy, mengumumkan akan dimulainya penyelidikan terhadap inisiasi pemakzulan Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Joe Biden. Menurut McCarthy dan juga Republikan lainnya, mereka menemukan adanya indikasi pelantaran hukum yang berkaitan dengan Joe Biden dan putranya Hunter Biden, yang menunjukkan adanya pola-pola aktivitas korup. McCarthy ditenggarai memulai proses penyelidikan terhadap pemakzulan Joe Biden ini karena adanya dorongan dari kubu ekstrem Republikan yang ingin melengsarkan Joe Biden, walaupun bukti yang ada saat ini belum cukup kuat. Menyikapi hal ini, White House menyangkal semua tuduhan sebagai tidak berdasar dan juga bersifat politis. Sekalipun pemakzulan ini disetujui oleh DPR Amerika Serikat yang didominasi oleh Partai Republikan, namun proses ini masih harus melalui persetujuan dari Senat Amerika Serikat yang didominasi oleh Partai Demokrat. Sementara itu, dari Afrika ada berita becana banjir di Libya. Jadi baru-baru ini, Libya itu dilanda oleh banjir dengan grajit yang cukup ekstrim. Banjir ini disebabkan oleh badai Daniel yang menyebabkan adanya hujan lebat dengan intensitas tinggi. Dalam penangani banjir ini, sebenarnya Libya mengalami beberapa hambatan. Salah satunya karena kondisi politik dari Libya sendiri yang masih terpecah belak dan cenderung tidak stabil. Hal ini karena adanya dua pemerintah yang saling bersaing, yaitu pemerintah di daerah barat dan juga timur Libya. Melihat kondisi ini, kemudian banyak negara yang menjadi tergerak untuk memberikan bantuannya kepada Libya. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Namun, tidak sedikit juga nih yang kemudian mengaitkan antara ketidakmampuan Libya untuk menangani banjir bandang di negaranya ini dengan adanya intervensi NATO pada tahun 2011 yang kemudian menyebabkan adanya instabilitas berkepanjangan di Libya. Minggu ini, Kongres Meksiko mengegetkan dunia dengan dipamerkannya sesosok makhluk yang display sebagai alien. Sosok ini pertama kali diungkapkan oleh seorang jurnalis Meksiko yang bernama James Mosen pada sidang terbuka dengan Kongres Meksiko. Dalam sebuah petita tutup, jasut tersebut ditayangkan secara live. Menurut James Mosen, fosil ini pertama kali ditemukan pada tahun 2017 dan berumur sekitar seribu tahun. Meski terbilang sensasional, terdapat beberapa sumber yang langsung menyangkau penemuan dari jasad kalian tersebut. Berdasarkan pengelamatan, jasad kalian tersebut merupakan gabungan antara beberapa jasad manusia dan juga jasad mamalia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jasad tersebut bukanlah jasad kalian yang konferens. Jadi sekian Lasik Konteks untuk minggu ini. Gue Nadira dan sampai ketemu di Lasik Konteks minggu depan. Dari-dari.